Akibat berburu waktu mengejar apel pagi, dua pengendara motor yang merupakan pegawai negeri sipil terlibat kecelakaan di jalan di kawasan kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Kedua pengendara tersebut terluka parah, terutama di bagian kepala. Peristiwa tersebut sempat rekam kamera handphone milik seorang PNS. Dalam rekaman handphone seorang PNS, dua PNS tergeletak di jalan dengan luka penuh darah, terutama di bagian kepala. Dari informasi yang dihimpun selasa pagi, kedua PNS asal Kabupaten Bandung Barat tersebut terburu-buru untuk mengikuti apel pagi. Namun saat melalui sebuah tikungan jalan di halaman perkantoran pemkap Bandung Barat, kedua kendaraan bermotor tersebut bertabrakan sehingga pengendaranya terluka parah. Saat ditemui di area lokasi kejadian selasa siang, seorang saksi mata menjelaskan seorang pengendara melajukan kendaraannya dengan kencang saat akan mengikuti apel pagi. Hingga akhirnya mengalami kecelakaan sehingga dua pengendara terluka. Ketemulan jalan pun penuh, gak bisa masuk mobil, saya mundur mobil ke belakang. Setelah ada mungkin ada 10-15 meter ke belakang, setelah berhenti ada benturan yang sangat keras dan suara jeritan seorang perempuan. Nah saya kira suara dari mana, ternyata saya lihat dari spion itu ada motor yang sudah berjatuhan, dua motor. Akibat peristiwa ini, kedua pengendara langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif karena terluka cukup serius. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV